Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi di channel saya Alpilmotor Kali ini disini di kesempatan hari ini Kita melakukan tune up motor Honda Beat Beat digital Yang kode partnya K81 nih Di ECO nya K81 Beat ISV 2018-2019 Nah Ini dari semenjak beli Dari tahun yang sudah saya sebutkan tadi Ini belum pernah dibongkar mesin Dan ini akan melakukan tune up Pembersihan di bagian ruang pembakaran Pemerisaan dan pengecekan di bagian blok silinder Dan silinder kok Ini Di bagian TB udah kita buka Nanti ke tindak lanjutannya Silahkan simak aja videonya Namun sebelum Ditindak lanjuti Ini kita akan jelaskan Keluhan daripada motor ini Ya Kurang bertenaga Padahal di bagian RSV itu udah diservis Tapi masih tetep kurang bertenaga Dan juga Setiap proses penggantian oli Olinya Berkurang banyak Ya jadi udah tekor Udah makan oli Bisa disebut juga Pampir oli Tentunya ada beberapa masalah Jika Kendaraan teman-teman Terutama motor metrik Jika setiap proses penggantian oli Tidak seperti biasanya Olinya selalu Berkurang Tidak seperti biasanya Namun D quant cantidad Apa sahabatnya Pelapat Pelawasi Pel 49 Pelajar 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Nah ya kita ulangi Jadi ada beberapa masalah Yang menyebabkan Oli ini cepat berkurang Pertama bisa jadi Ring Sehernya sudah melemah Jadi tingkat kompresinya sudah melemah Sehingga kompresi Atau pembakaran dia bocor ke bagian karter Itu juga bisa mengakibatkan Oli cepat berkurang Tidak seperti biasanya, tidak normal pada umumnya Jadi kebakar di bagian mesin Sehingga Suhu mesin itu Melebihi Maksimal, melebihi Panasnya lebih Terus yang selanjutnya Di bagian silklep, silklep bocor juga sama Ke bagian oli Itu akan cepat berkurang Karena ada kebocoran oli Dari silklep Dan selanjutnya Bisa diakibatkan oleh selang ini Kalau ini tersumpat, ini sama Kalau di bagian sini Ini mampet Ini sama Jadi mesin tidak ada uap Tidak ada hawa Sehingga Mesin menjadi panas Keng Iya, mampet Doang kembung Mampet Oh, entah Ada Jadi tidak mampet Berarti bukan dari sini Lebih jelasnya Nanti kita buka saja Kita bongkar Kita lihat dari segi fisiknya Nah Di sini juga Berperang Jika di bagian TB ini Berkerak dan basah Dan di bagian Lubang hisap Di bagian head Silinder cop Itu berkerak dan basah juga Itu Disebabkan Oleh dua faktor Ya teman-teman Bisa jadi Akibat BBM Jadi asumsi BBM Yang kualitasnya kurang bagus Contohnya kita Seperti pertalit Pertalit itu Jat Pewarnanya susah hilang Gitu Pertalit Itu bisa jadi Menyebabkan kebagian Ruang pembakaran itu Menjadi kotor Yang kedua Bisa diakibatkan oleh Silk lab yang bocor Sehingga ada kebocoran Oli Dari Silk lab yang in Kehisap Kebagian inteng Terjadilah Pencampuran antara BBM Dengan Pelumas Oli Sehingga Akan menciptakan Kerak seperti ini Cam pernah dibongkar Biasanya Kalau misalnya Semenjak beli Cam pernah dibongkar Kemungkinan besar Pasti Keras Silien Ini harus digang Tinggal udah keras Kayak gini Nanti berpotensi bocor Mesin yang gak kering Ini Disini Nah untuk Impor penggantian Di bagian Sil Di bagian sini Ini jangan pakai Yang KW Kalau yang KW Dijamin Tidak akan Awet Dia akan selalu rembes Dan akan bocor lagi Dan bocor lagi Jangankan Kepakai Selang waktu yang lama Beberapa Menit aja Beberapa jam aja Dinyalakan Dia langsung bocor Langsung Biasanya dari sininya Dari Yang berbentuk Pancongnya Diameter ininya Tidak presisi Kalau yang KW Diusahakan ini Menggunakan Yang Percuma Kalau yang KW Dalaman mesinnya Dalaman mesinnya juga Dalaman mesinnya kotor Ini bisa jadi Diakibatkan oleh Selalu telat Proses penggantian Oli Satu Yang kedua Bisa jadi Akibat Oli yang KW Kalau penggantian Oli dengan Yang original Dari brand Apa aja Boleh Mau merek Apa Merek apa Yang penting Yang original Selagi Penggantian Olinya Sesuai Prosedur Yaitu Di 1500 Atau Maksimal Di 2000 KM Ganti Oli Ini Nggak bakal Hitam Kayak gini Dalamnya Tuh Ruang pembakarannya Hitam Berkeras Banyak Banyak Keratnya Tuh Coba Geng Disini Pake Bencin Semprot Bocor Tekompresi Bocor Bocor Tuh Yang in dan yang ek bocor Nah Ini bocor kompresi Dari Klep Yang parah yang in Yang parah yang in Ini diakibatkan oleh kerak Kerak yang membandel Menempel sehingga kena getaran mesin Dia rontok dan menganjal ke bagian Klep in maupun yang ek Tapi parah ke bagian yang in Kerak-kerak ini tercipta Bisa jadi diakibatkan oleh BBM BBMnya yang sudah saya sebutkan tadi Kualitasnya kurang bagus Dan juga Akibat selalu telat proses penggantian oli Bisa Dan juga akibat ring ini lemah Ring kompresi maupun ring olinya Pokoknya ring sehernya lemah Sehingga akan menciptakan kerak yang tebal seperti ini 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 saat dicek kayak gini disemprot tadi bocor Jangankan bocor kayak gini ya Ada rembes-rempes sedikit aja Itu akan mengurangi ke power-power ma Pada Mesin itu sendiri Kompresinya lemah Jadi syarat mesin normal Tenaganya oke Powerful Satu kompresi harus normal Tidak ada kata lemah BBM sama harus normal dan tidak ada kata lemah Terus pengapian juga sama Normal tidak ada kata lemah Baru itu bisa disebut Maksimal normal Ada yang lemah salah satu Masih dibilang tidak normal Dan kita lihat dari segi fisik piston Kita lihat Ini dari piston ya Ini udah hitamnya ke belakang Ini hitam ke belakang Ini menandakan bahwasannya ada kebocoran kompresi Yang seharusnya kompresi ini terkompres di bagian depan saja Di sini di depan piston Sehingga ada pembakaran ke bagian belakang Buktinya apa? Karena ini hitam Ini menandakan bahwasannya ada pembakaran yang bocor Masuk ke bagian karter Ini yang mengakibatkan potensi besar menjadi oli ini cepat habis Ini dari sini Karena ada pembakaran masuk ke bagian karter Sehingga oli terbakar Suhu mesin menjadi panas yang berlebih Sehingga oli lama-kelamaan akan menyusut 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 Sebelum proses penggantian oli Oli akan habis duluan Parahnya Ini dari ring Ring sehar Kalau untuk suara ini gak ada masalah Cuma saat posisi nanjak dan bawah berat Ini ada bunyi Ini dari lemahnya kompresi Lemah kompresi Sehingga di bagian piston ini Bentrok dengan boring Lemah kompresi Jadi power di bagian mesin itu berkurang Makanya ada bantingan Suara aneh Itu dari lemahnya kompresi Nah sekarang kita lihat dari boring Kokang ya Ini dari boring Boring masih glowing Boringnya masih aman Jadi tidak usah diapa-apain Di bagian boring Masih glowing Terus masih posisinya masih rata Nah kita cek di bagian Ring sehar Kita cek Ring sehar celahnya Ini ring kompresi pertama Tuh Jadi ring kompresi pertama Celahnya sudah banyak Yang seharusnya cerah di bagian ring Ini cuma 0, Jangan sampai banyak kayak gini Ini berapa ya Tuh Pokoknya hampir tidak terlihat Celahnya Ini sudah lemah Terus ring kompresi yang kedua Ini juga sama Celahnya sudah banyak Hampir setengah mili Hampir satu mili Ini yang parah Ini ring oli Nah ini ring oli nih Ini yang seharusnya bergerak Tapi ini macet Sudah tidak bergerak Ini yang berpotensi Ini yang berpotensi Mengakibatkan Kebocoran oli Masuk ke bagian kompresi Gitu Ya Dan kompresi sebaliknya Kompresi masuk ke bagian Oli Ini sudah parah nih Kalau misalnya di bagian sini Macet Tidak gerak kayak gini Ini dijamin Pasti yakin Sebelum proses menggantian oli Oli sudah habis duduan Kalau enggak Ngasep ngebul Walaupun ngebulnya tidak terlihat Tidak kasap mata Tapi dia ngebul Apalagi saat RPM tinggi Mesin manas Itu akan keluar asapnya Ini tidak gerak Ini bisa diakibatkan oleh Masa usia pemakaian Sudah waktunya harus diganti Dan yang kedua Yang paling berpotensi Itu dari Pelumas oli Yang kualitasnya kurang bagus Dibilang KW lah Olinya Ini Pacet Tuh Tidak gerak Tidak gerak Tidak gerak Ini dari sini Ini ganti ringnya aja Karena di bagian segi Postur fisik Di bagian pistonnya Ini masih bagus Masih oke Belum ada goresan-goresan Ada goresan-goresan dikit Wajarlah pemakaian Usia Ini tinggal bersihkan aja Keraknya Terus ganti ring seher Dan untuk Informasi penggantian ring seher Kalau misalkan mau Ganti ringnya aja Diusahakan celah-celah Di bagian sini nih Di bagian dalamnya itu Harus benar-benar bersih Jangan sampai ada kerak Yang tertinggal di bagian dalam Karena kalau misalkan Ada kerak yang tertinggal Di bagian dalam Di bagian sini Nanti saat terus Penggantian oli Jadi diameter Di bagian sini Ini akan semakin rapat Si ringnya nih Ini akan rapat Bahkan Berpotensi Tidak akan masuk Sama sekali Ke bagian boringnya Kesini Kalau diganti ring yang baru Kalau bagian dalamnya Tidak dibersihkan Ini nanti Akan mengakibatkan Gancet Macet Si ringnya Tidak balik lagi Nah sudah masuk Sudah masuk Dia enggak bisa Enggak bisa berkembang Ini dari sini Gancet Terus yang selanjutnya Di bagian silk lab Ini silk lab Men hijin aja Tuh ini silk lab Sudah keras Sudah saat proses pembukaan Ini dicepit paket tang Silk lab Sudah keras Tapi ini masih Dibilang aman Di bagian silk lab Oke Di bagian silk lab Masih aman Tuh Belum begitu keras Keras banget Dari silk lab Melainkan dari Ring share aja Sudah lemah Dan juga kotor Ke bagian munipul Ke bagian sini Bukan diakibatkan oleh Silk lab Melainkan dari mungkin Dari pembakaran yang Terkontaminasi oleh Oli Oli mesin Sehingga menciptakan kerak Dan yang kedua Itu bisa diakibatkan oleh BBM yang kualitasnya Kurang oke Sehingga ada Jatuh warnanya yang tertinggal Tidak kebakar habis Jadi disarankan Menggunakan pertamak aja Kalau misalkan Ruang pembakarannya Pengen oke Pengen bersih Pakai pertamak Pakai pertamak Terus olinya Pakai yang original Setiap proses penggantian oli Ya sesuai prosedur Gitu Ya Paling akan menciptakan Kalau misalkan Yang sudah saya sebutkan Tadi diikuti Pakai BBMnya pertamak Terus olinya Jangan yang KW Terus Proses penggantian olinya 1500 Atau maksimal 2000 km Ganti oli Itu tidak akan kotor Seperti ini Ya Kalau ada sih Ada pembakaran Pembakaran normal Tidak separah ini Setiap ada pembakaran Itu akan menciptakan Kerak Ya Tapi tidak berlebihan Seperti ini Ya Ada kerak Cuman dikit Kerak-keraknya putih Paling Nggak hitam Basah Kayak gini Ini ke bagian Sini Dan juga ke bagian Sirkulasi oli Ini kan nanti Oli keluar dari sini Ini dari sini Dia akan naik ke sini Ya Ke sini Sebagian masuk ke dalam Sebagian ke sini Naik ke sini tuh Kesini ke atas Sedangkan di sini Ada bekasnya tuh Kotor Seperti lumpur Ini menerakan bahwasannya Sebelumnya ini Bisa jadi Akibat proses penggantian Olinya selalu telat Dan juga diakibatkan Bisa menggunakan Oli yang Kualitasnya kurang bagus Tuh Akan menjadi lumpur Kayak gini Ini akan mempengaruhi Sekali ke mesin Terutama ke bagian Sirkulasi oli Ini tersumbat Ya Kurang lancar Gitu Oke Dan mengurangi Keawetan kepada Komponen-komponen Yang ada di bagian Mesin Dalaman mesin Yang seharusnya terlumasi oleh oli Dengan oli yang pelumasnya oke Sehingga terlumasi Dengan pelumas oli yang kurang Kurang Pelumasnya kurang bagus Sehingga akan mengurangi Umur komponen itu sendiri Ini nyucinya juga lama nih Ngebersihinnya Kalau pengen bersih Oke teman-teman Mungkin video yang cukup sampai disini Ini sekedar info aja Jika teman-teman Menjumpai masalah seperti ini Oli sepet habis Ya Sebelum Masanya Waktunya pergantian oli Oli sudah habis duluan Itu komponen-komponen Yang sudah saya sebutkan Tadi bermayang Yang bermasalah gitu Ya Mudah-mudahan Informasi ini bisa bermampat Bagi teman-teman yang membutuhkan Ini tinggal proses pembersihan aja Ini ngebersihinnya lumayan lama Ya ngebersihinnya Kurang lebihnya Saya minta maaf Jika ada Kekurangan dalam segi penjelasan Dan juga Prakteknya Silahkan Disimpulkan aja sendiri ya Pokoknya kurang lebihnya Saya minta maaf Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa